Halo Sobat ASI Liga, kembali lagi sama admin disini Ya, di video kali ini kita akan membahas mulai berita terbaru dari Persib Bandung Eits, kalau mau foto-foto, jangan lupa subscribe channel ini Karena channel ini bakal update informasi menarik seputar Persib Bandung setiap harinya Oke, langsung aja kita bahas bos PSSI dan PT Liga Indonesia Baru selaku operator Liga Indonesia Berencana mengelar Liga 1 2021 pada 20 Agustus mendatang bos Berbagai kampanye di media sosial pun sudah dilakukan baik oleh PSSI, PT Liga, maupun para pemain Agar kompetisi paling bergensi itu kembali bergulir Namun, pelatih Persib Bandung, Robert Albert mengaku baru mendengar kabar Liga 1 dimulai pada 20 Agustus dari media saja Di samping itu, pelatih asal Belanda tersebut menilai Seharusnya PPKM tidak menjadi alasan Liga 1 tak dapat digelar Saya selalu mengatakan PPKM ini tidak punya kaitannya dengan olahraga profesional Ini selalu menjadi jawaban utama saya, ujar Robert Albert Selain itu, Robert Albert mengungkapkan orang yang terlibat di sepak bola Indonesia sudah mengetahui Cara agar tak tertular virus corona Para pemain, pelatih, wasit, dan stakeholder sepak bola Indonesia pun sudah melakukan protokol kesehatan Serta vaksinasi COVID-19 sebelum kompetisi dimulai bos Nomor 2 Pelatih Persib Bandung yaitu Robert Daniel Albert memiliki tekad untuk membuat kebanggaan bobotoh berlagak di level Asia Meski kompetisi Liga 1 masih samar-samar Sehingga Robert Albert bersama pemainnya akan berusaha menampilkan permainan terbaiknya saat kompetisi Liga 1 musim 2021 bergulir Agar tragedi belaga di level Asia bisa tercapai bos Robert Albert menambahkan dari komposisi pemain yang ada saat ini Kekuatan Persib Bandung sudah terbentuk dan menurutnya tim kembangan bobotoh cukup layak untuk bermain di level Asia Kami juga berkomitmen untuk bermain di level Asia bersama Persib Persib pantas mendapatkan itu, ujar Robert Albert Mantan pelatih PSM Makassar ini menunturkan tekad yang kuat untuk membuat sempat moong Bandung berlagak di level yang lebih tinggi Menjadi salah satu alasan yang tetap bertahan di Persib bos Robot Albert memang sempat ditawarkan posisi kepelatihan di salah satu klub asal Australia Namun, robot Albert menolak tawaran tersebut dan memilih untuk tetap menangani sempat moong Bandung Sehingga ia memilih fokus untuk mempersiapkan Persib Bandung untuk mengarungi kompetisi bos Ketiadaan kompetisi sepak bola di Indonesia dalam satu tahun terakhir Membuat banyak pemain, terutama pemain asing, mendapatkan tawaran dari berbagai klub Hal itu pula yang dialami oleh bek asing Persib Bandung yaitu Nick Weepers Pemain asal Belanda itu mengaku mendapat banyak tawaran dari berbagai klub seiring belum bergulirnya Liga 1 2021 Di satu sisi, Weepers menyadari kalau bertahan di Indonesia adalah satu keputusan yang tidak mudah dijalaninya Mengingat, banyak kompetisi di luar negeri yang sudah bisa digelar di tengah pandemi COVID-19 Menurut pandangan Weepers, bertahan di Persib Bandung dianggap sebuah kesalahan Bila dibandingkan dengan tawaran dari klub lain yang sudah bisa berkompetisi di Liga Negaranya masing-masing Akan tetapi, meninggalkan Persib Bandung menjadi pilihan yang tidak layak dilakukan hanya untuk bergabung dengan klub lain ujar Nick Weepers Nomor 4 Terdatangan makhluk di Persib Bandung bisa mengirim kita ke era akhir 1980-an dan 1990-an ketika AC Milan mendapat julukan The Dream Team Kini Persib Bandung seperti AC Milan di masa lalu Memiliki tiga pemain asal Belanda di tiga lini yang berbeda pula Yaitu Geofrey Kassilion di depan, Mark Locke di tengah, dan Nick Weepers di belakang Persib malah punya dua personel lain yang juga berasal dari Belanda Yaitu pemain depan Ezra Walian dan pelatih Robert Albert Trio Geofrey Kassilion, Mark Locke, dan Nick Weepers di Persib Bandung Bisa saja akan menjadi trio yang ring risedap di squad Maung Bandung Dengan formasi trio Belanda, apalagi ditambah Ezra Walian Yang juga berdarah Belanda, bukan tidak mungkin Persib akan menjelma menjadi The Dream Team di level Indonesia Itu saja sangat berlebihan jika membandingkan prestasi Persib dengan AC Milan Namun, Boboto bolehlah berharap Maung Bandung bisa mengikuti jejak AC Milan dalam level Indonesia